Hai Gadgetizen, Mbak Gadget kali ini mau share experience menggunakan Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini setelah 1 bulan pemakaian Tadi Mbak Gadget beli Galaxy Tab A9 Plus ini buat belajar si kecil, tapi ternyata oke juga loh buat dipakai kerja dan multimedia Nah kalau kalian lagi ada rencana mau beli atau upgrade tablet, simak dulu yuk review Galaxy Tab A9 Plus ini Mbak Gadget bakal kasih tau kalian apa aja kelebihan dan kekurangan dari Galaxy Tab A9 Plus Galaxy Tab A9 Plus yang Mbak Gadget review ini adalah varian RAM 8GB dan Storage 128GB Dan dirilis dengan harga 4 jutaan, kalau kalian mau beli bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah ya Langsung aja Mbak Gadget mau share dulu nih kelebihan dan kekurangan dari Galaxy Tab A9 Plus ini buat dijadiin pertimbangan kalian sebelum pilih tablet ini Dari desainnya Galaxy Tab A9 Plus ini so far jadi tablet dengan build quality yang paling solid di kelas harganya Feels digenggaman saat dipakai terasa premium, bodinya menggunakan metal feel finish dengan aluminium bezel yang kokoh dan dingin saat digunakan Bobotnya ringan dengan ketebalan yang slim, feel yang premium dari desainnya ini hampir mirip dengan Galaxy Tab S series Hal yang Mbak Gijit rasa kurang maksimal justru ada di layarnya Desain layarnya masih punya bezel layar yang tebal Emang sih untuk sebuah tablet bezel tebal memang diperlukan agar saat menggenggam tablet tidak mengganggu layar sentuh Tapi rasanya kurang cantik aja kalau bezelnya setebal ini Mungkin kalau bisa lebih ditipisin lagi bakal kelihatan lebih cantik di depan dan belakangnya Yang juga kurang maksimal adalah panel layarnya Upgrade layar dari refresh rate 60Hz ke 90Hz sudah jelas jadi hal yang oke banget untuk menikmati konten lebih maksimal Yang jadi perhatian adalah layarnya yang menggunakan panel TFT dengan resolusi Full HD Tapi so far dalam penggunaan normal nggak ada keluhan sama kualitas display-nya Scroll timeline sosmed, baca-baca artikel, nonton Youtube, atau streaming movie di tablet ini Emang beda banget experience-nya kalau dibandingkan dengan menggunakan smartphone Selain karena ukuran display yang lebih luas Yang Mbak Gijit suka juga adalah karena kualitas speakernya yang jauh lebih menggelegar Galaxy Tab A9 Plus ini punya quad stereo speaker dengan loudness dan kencang Dan kualitas audio yang bagus berkat dukungan Dolby Atmos Audio Berasa banget bedanya ketika streaming movie atau dengerin musik pake tablet ini Coba aja dengerin sendiri kualitas audionya Satu hal lagi yang Mbak Gijit suka dari experience multimedia di tablet ini Adalah masih adanya audio jack 3,5mm untuk menggunakan earphone atau headset kabel Jadi kualitas audio lebih bagus tanpa delay Dari sisi performa, chipset Snapdragon 695 yang jadi dapur pacu di Galaxy Tab A9 Plus Menurut Chipset ini bisa memberikan dukungan performa yang smooth ketika tablet ini digunakan untuk multitasking buka banyak aplikasi Bahkan ketika tablet ini digunakan untuk bermain game experience, gamingnya masih terasa smooth Nah yang seru juga dari Galaxy Tab A9 Plus ini adalah adanya kidspace Mbak Gijit sempat bahas soal fitur ini di YouTube Short dan Eagle Reels kemarin Bahkan Samsung Indonesia juga menghadirkan edisi khusus Galaxy Tab A9 Plus Kids Edition Dengan tambahan beberapa aksesoris ramah anak seperti case, crayon touch pen, dan sticker-sticker lucu Kalau buat dipakai kerja, Mbak Gijit pakai cover case minimalis yang kayak gini Dukungan aksesoris yang banyak dari Samsung jadi salah satu kelebihan juga dari Galaxy Tab A9 Plus Kalau brand lain kadang agak susah ya cari aksesorisnya Nah kelebihan lainnya dari Galaxy Tab A9 Plus ini adalah adanya opsi untuk upgrade storage menggunakan microSD slot hingga 1TB Fitur ini yang sampai saat ini tablet dari Apple alias iPad masih belum punya Kalau kita suka download banyak aplikasi, movie, musik video, atau untuk penggunaan jangka panjang Adanya opsi update storage ini sangat membantu agar kita nggak perlu sering-sering update device Experience One UI yang menurun bagi gadget sangat matang dari Samsung juga jadi kelebihan utama dari Galaxy Tab A9 Plus Software di Galaxy Tab memang selalu jadi fitur favorit Selain shortcut icon, experience menu, dan multitasking yang cepat Kita juga disuguhkan banyak fitur yang hanya bisa kita dapetin di Galaxy Tab Yang keren adalah adanya desktop experience dari Samsung Dex Fitur ini biasanya ada di seri Galaxy Tab A series Nah sekarang kita bisa menikmati PC-like experience saat menggunakan tablet dengan Samsung Dex di Galaxy Tab A series Apalagi kalau ditambah aksesoris keyboard dan mouse Enak banget kerja pakai Galaxy Tab A9 Plus ini So far dari experience pakai Samsung Dex-nya cukup lancar loh Lebih smooth di Galaxy Tab seri S memang Tapi Samsung Dex di Galaxy Tab A9 Plus masih sangat nyaman kok Nah hal lain yang bikin kurang maksimal pakai Galaxy Tab A9 Plus ini Buat mbak gadget adalah kecepatan chargingnya yang slow banget Yes, hingga saat ini Samsung dan Apple masih belum mendukung fast charging di atas 25W Galaxy Tab A9 Plus ini biasanya mbak gadget pakai non-stop buat kerja atau streaming multimedia Screen on time seharian berkisaran antara 6-7 jam So far oke sih sama daya tahan baterainya tapi nge-charge-nya agak lama Butuh waktu 2-3 jam buat isi penuh dayanya Terakhir satu kelebihan yang pasti dari Galaxy Tab A9 Plus ini adalah dari sisi value Kalau dibandingkan sama experience dan performanya Pak gadget suka banget sama desain body yang solid dengan premium feel Serta experience audionya yang maksimal Terlebih lagi Galaxy Tab A9 Plus menawarkan performa yang smooth Dan adanya dukungan Samsung Dex serta ketersediaan aksesoris yang melimpah Kalau menurut kalian gimana? Di harga 4 jutaan apakah Galaxy Tab A9 Plus ini sebanding dengan harganya? Buat kalian yang udah pake boleh dong komen juga review kalian mengenai tablet ini Oke sekian dulu ya review dari mbak gadget Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video review gadget berikutnya Dadah